Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Avanti di Clipper Channel Jika pada video sebelumnya kita pernah membahas bagaimana cara mencari masa subur pada height yang teratur Namun di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari masa subur pada height yang tidak teratur Sebelum hal ini kita bahas lebih lanjut Seperti biasa untuk kamu yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Jika pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana caranya mencari masa subur pada height yang teratur Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencari masa subur pada height yang tidak teratur Jika pada height yang teratur masa subur terjadi pada hari ke-12 hingga hari ke-16 Berbeda dengan masa subur yang terjadi pada height yang tidak teratur Untuk mengetahui masa subur pada height yang tidak teratur Terlebih dahulu kita harus mengetahui siklus menstruasi terpendek dan terpanjang 6 bulan terakhir Perhatikan contoh berikut ini Pertama-tama kita cari siklus height terpanjang dan terpendek pada 6 bulan terakhir Perhatikan contoh berikut ini Pada bulan pertama siklus height 28 hari Pada bulan yang kedua siklus height terjadi 29 hari Sedangkan pada bulan yang ketiga siklus height terjadi 26 hari Dan pada bulan ke-4 siklus height 30 hari Bulan ke-5 siklus height 28 hari Sedangkan pada bulan ke-6 siklus height terjadi 27 hari Dari siklus menstruasi di atas kita cari siklus terpendek dan terpanjang Selanjutnya kita hitung pada siklus terpendek dikurangi 18 Dan pada siklus terpanjang dikurangi 11 Siklus terpendek terjadi pada bulan ke-3 yaitu 26 hari Maka 26 hari dikurangi 18 sama dengan 8 Sedangkan pada siklus terpanjang terjadi pada bulan ke-4 yaitu 30 hari Sehingga perhitungannya 30 dikurangi 11 sama dengan 19 Jadi masa subur pada siklus height yang tidak teratur terjadi pada hari ke-8 hingga hari ke-19 Itulah contoh bagaimana cara mencari masa subur pada siklus menstruasi yang tidak teratur Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar Nanti akan kita pas pada video berikutnya Dan untuk kamu yang ingin tahu banyak tentang informasi kesehatan Jangan lupa untuk subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe channel ini